Pemirsa 5 orang tersangka pengedar sabu di Kabupaten Batanghari diciduk oleh Tim Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batanghari. Penangkapan tersebut tepatnya di RT1, Desa Sungai Baung, Kecamatan Muara Bulian. Beginilah kelima tersangka pengedar sabu saat digelandang oleh Tim Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batanghari. Kelima tersangka yang dibekuk ini yakni berinisial AD, AR, AS, RW, dan LH. Kepala BNNK Batanghari AKBP Zuhairi mengatakan bahwa tim pemberantasan mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya tempat atau rumah warga yang menjadi tempat transaksi narkoba di RT1, Desa Sungai Baung. Atas informasi tersebut, tim pemberantasan BNNK Batanghari melakukan penyelidikan. Kemudian tim langsung melakukan penggebekan tempat yang dimaksud dan berhasil mengamankan 5 orang yang sedang menggunakan narkotika jenis sabu. Tidak hanya itu saja, saat dibekuk, kelima tersangka juga sedang asik bermain judi online. Dari keterangan tersangka, didapat informasi bahwa mereka berjumlah 6 orang dan 1 orang melarikan diri. Dalam perangkapan tersebut, BNNK Batanghari berhasil mengamankan barang bukti berupa satu paket yang diduga narkotika jenis sabu, alat hisap sabu, 19 plastik klip kosong bekas, 2 unit handphone, 2 unit sepeda motor tanpa nomor polisi, dan motor jenis trail tanpa nomor polisi. Tersangka sendiri sebenarnya kalau di TKP pada saat itu, itu 6. Cuma karena yang satu tadi DPO, yang merupakan pemasuk juga, yang langsung dari Jambi, dan yang kita amankan, pemilik rumah Siti dan bekan-bekan AATI segala macam ini, itu di TKP yang kita amankan, mereka ini sistemnya cara kerja mereka, ada yang datang di sup sama barang, barang langsung hadir di situ, langsung yang datang langsung pergi ke luar, terus di luar, begitu selanjutnya. Dan ini kelihatannya, kelihatannya ini akan dijadikan tempat markas yang ada di Batanghari, seperti di Pulau Pandan, di Jambi, mungkin juga ada yang tempat yang sudah dikembangkan kemarin di Kayu Haro, di Jambi, dan ini nampak-nampaknya arah-arahnya mau ke situ, kalau kita tidak, tidak lanjutin, lebih lanjut seperti itu. Jumlah barang bukti yang diamankan berapa? Jumlah barang bukti yang diamankan itu yang masih sisa, yang masih tersisa, di sini sekitar 0,1 paket, 0,34 gram. Sementara yang sudah habis, yang masih ada tersisa-tersisa itu, di dalam bukus klip rokok, itu sebagai pelanggan-pelanggan yang datang, lalu pergi, lalu pergi seperti itu, itu sudah ada kurang lebih sekitar 20 paket klip. Kelima tersangka akan dijerat dengan Pasal 114 Ayat 1, Pasal 132 Ayat 1, Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Johnny Firdaus, Jack TV, melaporkan.